Halo Hub People, selamat sore dan selamat datang di channel Hub Jalan-Jalan. Hari ini kita mau ngajakin kalian untuk melakukan persembahyangan dan juga melukat di Purong Mengening, Tampak Siri. Purong Mengening ini berlokasi di Jalan Tirte No. 25M, Sarasede, Tampak Siring, Kabupaten Gianyar. Purong Mengening ini memiliki daya tarik tersendiri karena bentuk bangunan dan suasananya yang unik. Pemerintah Provinsi Bali menetapkan Purong ini sebagai salah satu warisan cagar budaya yang dimiliki oleh Provinsi Bali. Kata Mengening sendiri berarti air yang jernih. Nah, Purong ini terbuka untuk umum dan menjadi salah satu situs warisan dunia di UNESCO. Purong Mengening ini sudah terdapat nama-nama Tirte dan juga fungsinya. Jadi, kalau kita nunas Tirte di sini, kita tidak sembarangan nunas Tirte. Menuju Purong Mengening ini membutuhkan waktu satu sampai satu setengah jam dari Kota Denpasar. Purong Mengening ini dikenal oleh masyarakat Bali untuk melakukan ritual persembahyangan dan juga pengelukatan. Selain pengelukatan Purong Mengening, di Tampak Siring ini juga terdapat banyak sekali Purong-Purong dan tempat pengelukatan lainnya. Seperti Tirte Empul ataupun Sebati. Menuju ke tempat pengelukatan dari arah parkir, kita membutuhkan waktu sejenak untuk menuruni tangga. Menuruni anak tangga di Purong Mengening ini tidaklah sejauh di Purong Sebati bagi yang sudah pernah melukat di sana. Selain tempat pengelukatan, di Purong Mengening ini juga ada orang yang mandi. Tetapi orang yang mandi dipisah sama tempat pengelukatannya. Pada saat hari-hari tertentu, Purong Mengening ini sangatlah ramai, dikunjungi oleh para wisatawan, baik yang domestik maupun mancanegara. Di Purong Mengening ini, kamu akan menemukan area pemandian. Area pemandian ini berupa kolam yang biasa digunakan sebagai tempat mandi atau pembersihan diri. Kolam tersebut terbagi menjadi dua tempat, yaitu kolam pembangunan yang khusus bagi laki-laki dan khusus bagi perempuan. Bagi kalian yang membawa barang-barang, di sini sudah tersedia loker sebagai tempat penyimpanan barang kalian. Dan juga ada tempat untuk berganti pakaian. Untuk penyewaan lokernya sendiri, kita di sini medanapunnya atau bayar seikhlasnya. Sebelum melakukan pengelukatan atau pembersihan diri, kita sembah yang dulu di sini. Di Purong Mengening terdapat 10 kelebutan atau sumber mata air yang masing-masing dijadikan sebagai satu buah pancuran. Bahkan air kelebutan tersebut menjadi aliran sungai mengaliri irigasi persawahan yang ada di hilir Purong Mengening. Nah, setelah selesai persembahyangan, di tempat pengelukatan ini, kita mengaturkan satu buah tanang di masing-masing pancoran. Dan jangan lupa untuk memohon keselamatan dan kesehatan agar kita semua dalam keadaan sehat. Terima kasih telah menonton! Di sini juga terdapat tata tertib bagi pengunjung untuk melukat. Jadi, tidak semua orang bisa melakukan pengelukatan di Purong Mengening ini. Setelah melakukan pengelukatan atau pembersihan diri, kita sembah yang lagi untuk memohon kerahayuan dan juga keselamatan. Nah, di sini merupakan pengelukatan bagi yang perempuan. Dengan berkunjung atau melakukan pengelukatan di Purong Mengening ini, kamu juga bisa mendapatkan wisata spiritual dengan melakukan berbagai aktivitas seperti persembahyangan, melukat atau pembersihan diri, dan juga bermeditasi. Air yang ada di Purong Mengening sangat segar dan jernih sesuai dengan arti dari mengening, yaitu yang berarti jernih. Bagi kamu yang berkunjung, selain akan merasakan kesegaran air, juga akan mendapatkan suasana yang sejuk dan juga rindang. Untuk kita yang baru pertama nanti ke sini, kita membawa pejati dan juga beberapa canang yang kita haturkan saat melakukan pengelukatan. Nah, kita melakukan pengelukatan yang berada di bawah. Sekarang kita sudah berada di Jabo Purong Mengening ini. Dan Purong ini berada lebih di atasnya lagi. Nah, sekian dulu pengelukatan kita di Purong Mengening. Terima kasih sudah menonton video kita. Dan jangan lupa untuk klik subscribe dan like video kita. Thank you for watching guys. Bye. 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 Bye.